Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam program catatan akhir pekan TVMU dan kita masih membahas dukungan Muhammadiyah untuk rakyat Palestina dan langsung saja kita bertanya kepada Prof. Dadang Kahmat bagaimana sih Prof. dukungan yang dilakukan oleh Muhammadiyah komitmen dalam hubungan bilateral negara dari Muhammadiyah begitu untuk Palestina Ya saya kira karena Muhammadiyah itu bukan negara Muhammadiyah itu hanya sebagai ormas paling juga dukungan kita adalah kita salurkan melalui usaha-usaha diplomatik pemerintah Indonesia atau pemerintah lain negara yang kebetulan bisa diakses oleh Muhammadiyah supaya memberikan satu solusi bagi hubungan antara Palestina dengan Israel ini jangan sampai seperti itu sebetulnya kan tanah itu semua tanah milik Palestina semua tahun 1948 banyak pengusi-pengusi Palestina dari Eropa yang kebetulan waktu itu adalah karena akibat Nazi banyak membunuhi orang-orang Yahudi maka orang-orang Yahudi itu ditempatkanlah pada Perang Dunia Kedua itu di daerah Palestina sedikit ya dengan pemaksaan dari penduduk Palestina penduduk Palestina waktu itu menerima dengan baik tapi lama-kelamaan mereka setelah tahun 1948 itu menjadi kekuatan yang luar biasa lalu mencamploki terus setiap tahun daerah-daerah Palestina tahun 1967 sering di Perang Besar Yonkipur sampai tahun 70-an sampai hari ini dan sekarang mereka dikelilingi oleh tembok besar dan anehnya dunia ini terutama negara-negara Barat mendukung terhadap eksistensi Israel dan pencampokan Israel terhadap tanah-tanah Palestina sehingga sekarang banyak para Palestina yang tidak punya rumah karena rumahnya di bulldozer dan mereka bisa pindah kemana terkatung-katung satu tragedi dunia yang dibiarkan ini saya aneh memang memang kalau lihat dalam Al-Quran itu orang-orang Yahudi itu orang-orang Israel itu benar-benar orang-orang yang sangat licik ya sehingga Nabi Musa pernah mengatakan ini saya akhirnya melepas diri dari orang-orang orang-orang Israel ini dia mengatakan Robi ya Allah aku tidak punya kekuatan apapun kecuali pada diriku dan saudaraku pecahkanlah aku pisahkanlah aku dari orang-orang pasik maka waktu itu Allah berfirman aku haramkan orang-orang Israel masuk ke daerah Yerusalem selama 40 tahun di tujang jala itu dan mereka tersebar di seluruh dunia walau ta'asa alal kau minal pasik jangan kamu merasa cemas dengan orang-orang pasik jadi memang dicap oleh Allah orang pasik orang-orang Israel itu maka kelicikan itulah yang mereka gunakan sekarang untuk mencaplok tanah-tanah Israel eh tanah-tanah Palestine padahal mereka waktu di Eropa menderita karena ya di di itu terkena oleh gerakannya Nazi holokus ya lalu mereka membalas tapi bukan ke Nazi-nya bukan ke orang Barat ke orang Palestine-nya ya sekarang diadakan semacam holokus gitu ya pembunuhan besar-besara sekarang ini perlu menjadi catatan kita selama kita menjadi orang berpancasila mempunyai ketuhanan perikemanusiaan yang adil dan berada pasti itulah kita tidak akan rela melihat manusia di seluruh dunia ada dalam penderitaan ketidakadilah termasuk kita di Myanmar juga termasuk di negara yang lain juga tetap kita merasa prihatin dengan adanya ketidakadilan ini oleh karena itu oleh karena itu mungkin Muhammadiyah akan tetap konsisten sampai ke apapun untuk mendukung terhadap kebijakan anti kolonialisme pemerintah karena ini tertulis ya manatkan oleh konstitusi kita selama konstitusi kita tidak berubah selama itu kita terikat oleh konstitusi dan tidak boleh dilanggar oleh pemerintah kalau pemerintah melanggar berarti melanggar konstitusi nah itu sah untuk diambil tindakan oleh rakyat kalau sudah melanggar konstitusi itu mungkin baik Prof terima kasih atas penjelasannya kita sudah di penghujung acara Prof boleh menyampaikan pesan kepada para pemirsa di rumah juga barangkali untuk pemerintah kita untuk mengperkuat hubungan bilateral dengan rakyat Palestina tentunya agar kita juga tahu dari para pemirsa dan masyarakat tentunya untuk apa yang harus dilakukan sikap terhadap tragedi kemanusiaan dan ketidakadilan ini silahkan Prof ya saya kira kepada pemerintah Indonesia tetaplah kita konsisten dengan apa dengan konstitusi kita pengakuan terhadap negara Palestina terbukti kita membuka kedutaan besar untuk Palestina di Jakarta termasuk kita pun punya duta besar yang mengurusi soal itu untuk Palestina jadi itu pengakuan negara saya kira sudah bagus dan kita berusaha dorong negara itu tetap melakukan usaha-usaha untuk perdamaian dan pengakuan abadilah terhadap negara Palestina yang kedua kepada masyarakat sesama masyarakat Muhammadiyah ya kita tetap bantu jika Palestina membutuhkan ya kita samping kita tidak melupakan masyarakat di dalam negeri kita pun memberikan kemanu perbantuan kemanusiaan kepada siapapun dimana pun juga karena itu perintah Allah berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman itu dia memiliki kasih sayang kepada siapapun juga tidak memandang etnis agama pun apapun kalau mereka menderita perubahan kita bantu oleh itu kalau nanti ada imbauan dari Lajismu atau dari Muhammad Aid untuk membantu dari segi untuk bahan makanan dan perobat-obatan ya kita tampil untuk menyumbang seikhlas kita semampu kita itu mungkin baik Prof terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya kepada kita semua semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan pemirsa di rumah terima kasih juga telah menyaksikan program catatan akhir pekan TV semoga bermanfaat apa yang telah tadi Prof Dadang sampaikan dan bisa kita lakukan kita bisa laksanakan di kehidupan sehari-hari tentunya tadi hal-hal yang baik Prof terima kasih atas kesempatannya pada hari ini Prof sama-sama semoga kita semua sehat selalu pemirsa terima kasih terus menyaksikan catatan akhir pekan TV-mu di setiap pekannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih